Halo semuanya, welcome back with Alvin again and today kita kembali bermain krasoel guys dan masih sesuai janji gue kemarin Sesuai janji gue kemarin, gue bakalan lanjutin klasik challenge gue ini yang kalah sekali di video sebelumnya Jika kalian belum nonton silahkan langsung di cek ke video gue yang kemarin But hari ini guys kita bakalan berusaha sebisa mungkin kita lihat Seberapa jauh kita bisa memanjat di klasik challenge ini menggunakan deck lockbait yang kita coba ini Yang kemarin yang gue coba dengan hokrider cukup oke dan ini juga cukup oke Jadi tergantung kalian suka yang mana, tapi gak bisa gak ada princess kalo menurut gue Kalo misalnya gak ada princess kalian coba dengan archer mungkin bisa kalian coba Cuma tetep lah, esensi maksimalnya harus ketika kalian menggunakan si princess Oke guys gue bakalan langsung cicilah, jadi sebelah kanan menggunakan princess gue Oh nice dia langsung pake infinite tower Oke 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 oke, kita terima itu, kita terima Kita terima dulu untuk sementara Gue gak tau gue harus ngepain, gue gak tau dia main deck apa Dia punya bandit guys So disini gue bakalan infinite tower Enggak, gue bakalan taruh goblin geng lah langsung cicil-cicil lah sebelah kanan lah kalo bisa Oke dia langsung menggunakan si electro wizard Kita langsung lock aja guys untuk bantu-bantu defense Oh nice, banditnya bakalan membunuh knight gue harusnya Semoga, oh nice, nice, nice Bandit kita cukup tahan lama guys disana Kita langsung taruh seperti ini Memancing locknya dia Oh nice, 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 nice Oh my god Penempatan knightnya luar biasa guys Dia kayak tau gitu gue mau mancing dia untuk taruh sesuatu di belakang sana Wow Wow Posisi tower kita sama persis 2438 di sebelah kanan Karena darahnya kena sama si The lock Sama-sama cicil dengan the lock So So, 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 so Oke nice, nice, nice That wasn't too bad Kita langsung rocket aja Semoga kena Semoga gamis, semoga gamis, semoga gamis, 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 gamis Hoki banget Ampun dah Antara goblin, geng, di sebelah sini Oh, nice Oh, nice, nice, nice Not so bad, not so bad, not so bad Spear goblin kita nyicil ke tower kanannya Hingga tersisa 13 men 5 Goblin, geng Gila Gokil, abis So, gue bakal berusaha lagi guys disini untuk memancing dia Semoga kali ini tidak Dia terpancing, semoga Dia deloknya salah Wow, masih ada satu goblin kita yang bertahan hidup Nyicil satu hit, dua hit Tiga hit Kita bakal langsung delok disini lagi Dengan goblin, geng, di sebelah sini Oke, semoga dia belum poison Oke Akhirnya dia punya poison juga ternyata Gue bakal taruh seperti ini Oke, nice, 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 nice Oke, nice Goblin kita nyicil Satu hit, dua hit Kita bakal taruh delok lagi di sebelah sini guys Gue bakal berusaha sebisa mungkin untuk nge-defense Jangan sampai knight-nya terlalu berkuasa Tower kanannya udah bisa kita habisi Kapan saja kita mau dengan roket So, what should we be doing right now Is to make sure kalau dia gak aneh-aneh ke kita Kita langsung Kita langsung goblin barrel aja Jangan dibiarkan terlalu enak dia guys Oke, jangan dibiarkan ke-enakan sendiri dia Boleh langsung roket aja Karena roket takes 4 seconds untuk sampai Boom Kemudian pertama untuk kita Jangan lupa tinggalkan like kalian guys Kalau kalian suka melihat kemenangan ini So Let's just go to the next battle Udah 7 wins Kita bisa sampai sejauh apa hari ini Kita gak tau Alex Sivin dari clan The Heavy Duty Kasih jempol Kasih jempol So, 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 so Oke, gue bakal taruh seperti ini lagi Untuk mancing lawannya Oh my god Dia punya ice wizard And that is not good at all for us guys But that's fine, that's fine Kita cicil aja disini sebisa mungkin Kita cicil sebisa mungkin Dan kita tahan menggunakan goblin gang Oke, nice, 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 nice Not so bad kita bisa defense menggunakan princess Untuk Ehm Sekelompok Skeleton army-nya That's fine Oke, nice Wow, dia nge-zap disini That's fine Masih dapet beberapa hit princess Kita masih bisa mencapai ke towernya juga Kita kasih ice spirit Oke, nice Kita bantu guys Disini kita bantu dia Menggunakan Inferno Tower Jadi Yap Blade bariannya mati Kita cuma cost 7 elixir Dia costnya lumayan banyak Kayaknya tadi ya Kayaknya nggak juga ya Kita langsung goblin gang aja Gue nggak tau dia punya apa Untuk defense Dia punya zap spell Yang udah balik lagi ke tangannya Atau belum Gue nggak tau Wow, udah nice Nice, 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 nice Kita memaksa dia untuk Menggunakan sesuatu Yang mungkin tidak ingin dia gunakan Mungkin, mungkin, mungkin So, kita langsung lock aja disini Wow, nice That wasn't too shabby for us Kita bakal taruh di sebelah sini guys Princess Karena Princess bakal aman sih Yang tubuh berasa Karena Attingnya jauh banget dia Attingnya jauh banget Mirahnya dari jauh banget So, it will be fine sih actually Abang taruh goblin Barrel And let's see Semoga dia nggak langsung nge-lock Dia nggak punya lock Oke, zapnya Mantep Abang taruh the lock disini Boom Mundur lu Mundur lu semua Balik lu semua Balik nggak lu semua Oke, gue taruh goblin gengan Di sebelah sana Belok banditnya Oke Nice 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 Kita langsung princess lagi Di sebelah sini This deck Is crazy guys Seru 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 Oke Nice Oke 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 Kita bisa langsung taruh the lock lagi Nanti habis ini Oke Dapet satu tower kanan Ya Dia masih belum banyak Menyelur tower kita Kecuali dari zap spell kayaknya Oke So, kita taruh seperti ini aja Dengan ice spirit Oke Kita bakalan kasih roket Biar pada mati semua Oh my god Nggak kena Ke si bandit That's fine That is not too bad for us That is not too bad for us Oke Bawa-baunya ini gue bakalan menang 8 kali Bentar lagi nih Mungkin ini bakal menjadi kemenangan ke 8 Buat kita guys So Bentar Infinite tower lagi disini Nice What do you want to do? Come here I'm not afraid of you I'm not afraid of you Come here Come here Kita langsung kasih the lock aja Di sebelah sini Kita kasih goblin gang Di sebelah sini Gila sih guys Ini deck yang sangat luar biasa sih guys Untuk menang challenge Kalian mau nyari gold Kalian mau farming apapun itu Chess dari goblin Chess dari classic challenge Untuk nyari gold Nyari kartu Apapun yang kalian mau Ini deck yang sangat gue rekomendasiin Gue coba sekali Dan langsung bisa menang terus Oke Kita request minion Karena Mungkin Waktu 1 bulan ke depan Gue udah pengen level 13 Minion Jadi gue request minion Terus tiap hari Kecuali di epic sunday Gue requestnya balon Oke Oke so Kita lawan Bartel 534 Dari klan elite arni Kita kasih princess aja Langsung Let's see Oke nice Kita bakal langsung Lock aja disini Positive electric train Mungkin oke Wow Valkyrie nya guys Kalian liat Valkyrie nya Value nya luar biasa Dia naruh Valkyrie nya yang sangat Oke sih tadi sih Positioning yang sangat Oke Mati gue Mati gue Gue gak punya Counter Untuk si Balon Karena Elixir gue Gue habis-habisin Dari tadi Dan ketika balon keluar Gue gak punya Rocket Padahal cara gue Untuk encounter rocket Cara gue Untuk encounter balon Di deck ini Adalah dengan Pengurangan rocket Agak ingin Berkata-kata kasar ya Rasanya ya Oke Kita harus Ingat guys Simpan elixir Untuk si Gue bantar deluxe Semoga gak deluxe Oke nice Holy cow Wow Ini mungkin akan menjadi hal yang Battle yang agak suram Buat kita guys So Let's just do it Let's just Gak gitu juga Si duitnya Om Come on Oke gue bantar Seperti ini Wow 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 Ice spirit gue Hoki guys Kena 6 minion Horde yang diturunin Secara berbarengan That Is Going Pretty well For us Dia punya balon Dan itu berbahaya Buat kita semua Buat gue sendiri sih Sebenernya Buat kita semua Jadi gue The lock Beresin Tombstone nya Di sebelah sana Berusaha untuk nyicil lagi Menggunakan princess Di sebelah sini Oke Ternyata dia punya lava horn Yang ternyata selama ini Disembunyikan guys Sama dia guys Gue gak tau Kenapa dia Pakai sembunyi-sembunyian Gue gak ngerti Kenapa Harus ada yang disembunyikan Di antara kita Oke Dia bersihin dengan Valkyrie lagi As expected sih Kalau gue bilang sih Oke nice Dia bakalan taruh Balon Yang bisa langsung kita kunci Disini Menggunakan si Inferno Tower Dan dia langsung ngezet Untuk cancel nya Untuk memperlambat Memperlambat apa Coba Alpin Lu ngomong apa Alpin Alpin Oh nice 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 Kita berusaha semaksin Kalau mungkin untuk Defender Oh Oke Tower kita down Kita langsung roket aja Ke sebelah sana sekarang Oh Holy Shit Holy Shit BC gue mati Oke Oke Gue mati Gue mati guys Karena laptop gue Barusan mati Gue sambil recording Laptop gue mati Mau jadi apa Recording gue Kalau misalnya laptop gue mati Oh my god Kenapa Bego banget sih Sumpah Bego banget Salah gue di awal guys Salah gue adalah Gue gak punya cukup elixir Untuk undefend dari balonnya Ketika di awal tadi Dan semua langsung kacau That's fine Menang 8 kali Udah kalah 2 kali Semoga gue cukup beruntung Untuk menang 4 kali Berturut ke depannya So So Let's see Apa yang bisa kita lakukan Disini Bersama untuk goblin Baru lagi aja Disini Boom Holy cow No Please No Gue kasih knight Plus goblin gang Buat maju bareng Mungkin Oke Gue bantar Eye spirit Disblast ini Untuk ngembakuin Si electro wizard Wow Di timingnya sangat-sangat Luar biasa Tepat sekali Oke Nice Knight gue dapet 1 hit Kita warnanya Nice Not so bad Not so shabby for us Not so bad Oke Kita taruh sekarang Belong Ya elah Ya elah Alpin Alpin Kegeser Jadi gue Jadi ke kanan Infra powernya Ampun Oke Oke Dia nge-defense Menggunakan si electro wizard Fair enough Bisa kita terima Itu Oke Gue takut ini Berada di luar Jangkauan tower Oke Fine Kita masih bisa nge-defense Dari electro wizardnya Di putaran ini Oke Nice Kita langsung Mainkan saja Princess Di sebelah sana Nice Mantar Oke Inferno tower Calm down Calm down Seriously Calm down Gue tabuk juga Kalau masih nyerang tower gue Kita taruh Goblin Barrel Di sebelah kanan Oh Dapet 1 hit Beberapa hit Dapet lah itu Oke lah Oke Disini gue bahkan The lock saja Kita kasih the lock saja Untuk nyicil tower kanannya Jadi Kita unggul sedikit Setipis keju craft Unggulan kita tuh Setipis keju craft And that is Not good enough Langsung Princess aja Di sebelah sini Langsung kita support Dengan ice spirit Dia bakal skeleton Kayaknya Skeleternya udah dipakai belum Oh skeletonnya tadi Dipakai untuk Nge-defense dari ini kita ya Oh my god Kenapa gue melakukan itu Kenapa gue Barusan melakukan itu Itu adalah hal terbodoh Yang bisa gue lakukan Dalam permainan Clash Royale But that's fine Ntaruh the lock Disini Oke This is what you want to do bro No bro No bro Gak bisa bro Gak bisa bro Mati gak? Mati gak lo? Mati gak lo bro Wow nice Dan barusan Menggunakan si Electro wizardnya Jadi defense dia paling Pake skeleton Oke dia punya lock Ternyata gue lupa Kayaknya dia gak pernah Pake lock ya Dari tadi ya Kenapa gue kaget Tiba-tiba ngeliat dia pake lock Oke Nice 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 Kita berhasil nge-defense Dari wave dia yang kali ini guys Semoga kita bisa Menyerangnya dengan oke Kali ini Kita langsung kasih the lock aja guys Oh Bahaya ini Hawk Ridernya bakalan turun Dalam waktu Secepatnya Dan gue yakin Itu yang akan terjadi Dia bakalan lightning Gue bentar lagi Oke Gue bakalan taruh Di sebelah sini Come here baby Ayolah This might be something For us This might be something sih guys Kalo dia gak lightning duluan ya Bentar Infernal tower Jangan lightning Jangan lightning Tolong lah Jangan lightning lah Oke 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 Gue tau lu punya lightning Tolong Ditahan sedikit So guys That's it That's it Cukup tipis Deck Hawk Rider Yang gue gak tau kenapa Beberapa kali Dia bisa ngelompatin Infernal tower gue But that's fine Kita langsung buka chestnya Sekarang 8 win Kurang beruntung guys Belum bisa 12 win 3 skeleton 4 arrow 20 just fair goblin Dan 4 battle ramp Bukan kartu yang kita pake Dan 680 gold Oke lah So oke Gue pokok golden chest Sudah malam gue mau tidur Dan guys That's all From Marvin for today Ya That's all from Marvin for today Semoga kalian enjoy Semoga kalian cukup beruntung Menggunakan deck ini Dari menang 6-0 Sampai menjadi ternyata 8-3 Cukup orang beruntung Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalkan like kalian Comment dan subscribe Ke channel ini Dan guys Stay Victorious with Alvin And see you again In the next video Goodbye